Merebaknya COVID-19 yang sudah menjadi pandemi global dunia, berdampak di berbagai lini, di belahan negara-negara yang terdampak ataupun yang tidak terdampak. Yaman adalah salah satu negara yang tidak ditemukan satu kasus pun COVID-19 ini. Tetapi pemerintah Yaman, demi menjaga keamanan dan kemaslahatan warga negaranya, membuat himbawan. Himbawan pemerintah Yaman sama dengan negara-negara lain, diberlakukannya jam malam, tidak diperbolehkan mengadakan perkumpulan. Dan salah satu acara tahunan yang ditunggu-tunggu, yaitu ziarah Nabi Allahud, juga ditiadakan untuk tahun ini. Sebagai mana sesuai musyawarah para ulama di Hadromot, yang ditandatangani salah satunya adalah Mufti Tarim, Al-Habib Ali Masyur bin Hafidz. Tidak hanya ziarah Nabi Allahud, menurut pemaparan salah satu santri Darul Mustafa asal Indonesia, para santri Darul Mustafa akan dipindahkan di luar kota Tarim, untuk menjaga keamanan para santri. Hal ini adalah himbawan pemerintah yang disampaikan langsung oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidz. Para santri tersebut dipindahkan sementara, di Wadi Ahkof, suatu tempat di dekat makam Nabi Allahud. Semoga wabah ini segera berakhir, dan kita semua bisa beraktifitas sebagaimana mestinya. Nabawi TV melaporkan. 對啊 luar biata dampak. Assalam-profit то, semoga berkinaas untuk menjaga hadagi sekitar seperti hari rupiah, di videoyim EarlyBR Apipun cendaahnya. Terima kasih, Terima kasih kerana menonton! Etta doそ yang anda!